Dari Nusa Sembur Paus, Pulau Sejuta Motif, asal Orsinta Wolewut, akan melanjutkan cerita Jongeng Putri Sijunjung Hari. Kini kita memasuki bagian ke-21. Kelihatan dalam istana sudah mulai ada perubahan yang cukup drastis. Hari-hari sebelum kelahiran putri sangat jauh berbeda. Setelah hadirnya si putri ajaib ini, suasana dalam kerajaan mulai semakin semarak. Raja-raja dari kerajaan lain mulai berdatangan berkunjung ke kerajaan tersebut. Mereka tidak hanya berurusan dengan hal-hal politik berkaitan dengan negara atau yang berkaitan dengan keinginan kerjasama antar kerajaan, namun kebanyakan mereka datang untuk meminta pendapat dari si cilik putri Sijunjung Hari. Rupanya putri mempunyai kelebihan bisa meramal. Putri bisa menerawang masa depan seseorang, bahkan masa depan sebuah kerajaan. Putri bisa memberi nasihat dan jalan keluar bagi siapa saja. Semua nasihat atau petua yang ia berikan selalu baik dan bermanfaat, apalagi bagi mereka yang memintanya. Ketika ia mulai memberi pandangan atau nasihat kepada orang-orang, tiada bedanya dengan seorang kakek tua berjenggot yang penuh wibawa. Raja Andrelan semakin dikenal. Ia dikenal tidak hanya karena kegantengannya saja, tetapi oleh karena sangat berwibawa. Lebih-lebih ia dikenal oleh karena putri anaknya yang sangat cemerlang itu. Kerajaannya semakin terkenal hingga kemana-mana dan baginda memerintah dengan sukacita. Semakin ramah dan baik hati kepada rakyatnya. Rakyatnya pun semakin akrab dengan rajanya oleh karena perhatian raja mereka merata kepada seluruh warga kerajaannya. Warga yang tidak berkecukupan selalu dibantu. Baginda selalu menjenguk warga yang sakit. Selalu datang memberi bantuan material kepada mereka yang berkekurangan. Dengan cara dan gayanya seperti ini, baginda semakin disayangi rakyatnya. Baginda pun memerintah dengan penuh bersahaja dengan keluarga yang rukun serta warga kerajaannya yang makmur merata. Hari demi hari dan tahun pun berganti. Putri si Junjungari tumbuh sehat, gembira dan selalu penuh sukacita. Ia semakin pandai dan mulai berkeinginan untuk masuk sekolah. Meski ia selalu bermain-main dengan aneh si inang pengasuhnya. Tetapi terkadang dia malah mengajari si inang pengasuhnya tentang segala macam hal. Tentang hal tetak ramah dalam istana. Tentang bagaimana menjamu tamu yang datang berkunjung. Atau hal-hal yang menyangkut hidup bersahabat dengan alam sekitar. Barga kerajaan sangat senang dengan baginda Andrelan, raja mereka. Oleh karena segala perhatian pembangunannya di segala bidang. Jalan-jalan raya dibangunnya, penerangan hingga ke pelosok-pelosok desa. Bahkan daerah-daerah jajahannya pun diperhatikan sangat merata. Kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta segala fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, dan sarana umum lainnya juga sangat diperhatikan. Memang kerajaannya dengan perwajahannya yang semakin semarak ini mulai nampak pada masa pemerintahan raja muda Andrelan. Meskipun permaisurinya dari kalangan keluarga sederhana seorang wanita desa, tetapi mungkin karena kesederhanannya itulah yang bisa membawa hal lain dalam keluarga istana. Tidak terlalu menuntut macam-macam, dengan demikian mempunyai keturunan yang bersahaja pula.